Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang dan malam semuanya baik kali ini saya akan share video untuk pelatihan kanji ya ini soal-soal latihan kanji A2 ya khususnya untuk persiapan tes JVT basic A2 ini sesuai dengan pengalaman saya ini soalnya hampir sama ya Minasang ini kanji-kanjinya itu keluar di tes JVT basic A2 ya terutama ini nanti saya bagikan materinya ini nanti tinggal untuk latihan saja latihan dan khusus untuk tes JVT basic silahkan dihafalkan ini cara bacanya ya ini bisa yang pertama adalah di di lembar pertama itu adalah kanji di A2 ya atau di JVT itu N4 baik eh cara bacanya ini adalah mondai no kanji no yomi katao sit sita no kara erabi ya itu namanya silahkan pilih 3 kanji dibawah ini cara bacanya ya dibawah ini pilihlah seperti itu kemudian ini nomor satu adalah karewa kawai desh ga yoku nah ini kanji apa nanti contohnya kan A pilihannya berarti nak nagimas ya nagimas ya kemudian nomor dua anita sangwa to temo akaruhito desh sore kara utaga juhu desh nanti silahkan dipilih itu di kolom bawah kotak bawah itu pilihannya ya Minasang nanti dipilih dari A sampai J itu silahkan dipilih ya dan nomor tiga tanaka sangwa itsumo kuroi ya hukuwo apa itu kitai imasla nanti dipilih yang ki ya dan nanti ini bisa di print kemudian untuk latihan Minasang kemudian nomor empat itu korewa adareno sasing desh ga nah ini nanti untuk latihan cara baca ya yomi kata no kanji desh ke ini lembar pertama itu adalah di level atau bab satu kemudian kita lanjut ke bab dua ini adalah sama ya nanti latihan ini per bab ya Minasang jadi di di Irodori itu ada delapan belas bab jadi ini nanti bisa juga buat belajar Minasang oke kok itu nomor satu adalah kokusai apa itu ya kokusai ryu festi baru desh kokusai koryu festi baru dewa oke kemudian sekai no eh aso eto apa itu ya sekai no ya apa itu kanji apalagi kemudian eh no hontai keng taikeng ga degimas ya itu bisa juga taikeng nanti silahkan Minasang cari tahu sendiri eh pilih artinya ya kokusai koryu itu artinya apa ya dan sekai artinya apa nanti di cari sendiri karena nanti kalau saya kasih tahu cepat lupa ya Minasang ini pengalaman saya lebih baik cari sendiri supaya nanti tetap ingat oke nomor dua karo karo ke tai kai wa oke ini ji ni ji ni ke haji marimas nomor dua itu ya haji marimas itu di ha ya haji marimas oke kemudian nomor tiga adalah kono kami ni kami ya ya kertas ya kertas ya kertas ya kertas ya nanti dipilih F nama yo kaite ya paham ya oke mo shikonde kudasai ini ya kono kami ni ya di kertas ini ya silahkan ee apa mo shikomimas ya di cek lagi artinya apa nama yo kaite mo shikonde kudasai ya kemudian nomor empat adalah apa itu kaijo kaijo apa ya minasang itu nanti nomor empat pilihannya B kaijo deno ya kinsi desa itu kinsi ya kinsi artinya apa kemudian rainan wa rainan ya rainan wa supici kontes utoni sankasite stai desa oke silahkan diartikan sendiri minasang ini untuk latihan saja supaya nanti terbiasa dan sekedar informasi ini kanji khusus untuk cft basic ya minasang nanti yang keluar itu seputar kanji ini pasti nanti keluar di sesi dokai ya maupun cokai maupun tes kanji itu semuanya ada jadi wajib dihafalkan Oke semuanya bab tiga ya no kanji no yomi katao sita no ah iya kara erabi ya kemudian kono kono apa itu Hai kono apa itu minasang ya Matsuri wa plat Matsuri ya Matsuri itu apa kono Matsuri wa ayah tuh mainichi haji gatsuni gatsuni arimas ya mainichi mainichi itu apa ya mainichi maitoshi ulangi maitoshi ya setiap tahun di bulan Agustus ada ya oke kotoshi nomor dua kotoshi no osu gatsua kotoshi tahun ini ya minasang nanti dipilih pilihannya A sampai C ya seperti itu nomor empat juga sama ya sakunen sakunen kemudian nomor lima nomor enam iroirona kunini nah nanti dipilih sendiri kemudian nomor tujuh korewa kurisumasuno ya nanti tokubetsuna me mini Udes nomor tujuh itu akan dipilih Oke baik minasang silahkan nanti dihafalkan Insyaallah untuk ke kalau minasang dahfal mengerjakan JPD basic itu mudah sekali ya minasang nanti bisa full skor tuh full skor nanti bisa ya kemudian nomor satu asitawa ya itu nanti sinpai ya artinya itu khawatir nomor satu itu oke oke kemudian nomor dua itu juga ada tuh silahkan diartikan saja minasang Toki wa awate naikoto ga taishetsu desu oke kemudian nomor tiga adalah itu adalah kanji apa taifu ya artinya apa topan angin topan ya taifu no toki wa abunai no de sotoni denai de kedasai artinya adalah ketika ada angin topan itu jangan keluar ya karena di luar bahaya oke kemudian nomor empat adalah itu silahkan nanti diartikan lagi minasang ya hokano hitoto ya Nah itu nanti koe ga koeo kakek aete kemudian yang satunya adalah apa itu ya nanti dicari saja minasang buat latihan oke bagi minasang yang masih bingung kanji-kanji yang keluar ini sudah terjawab ya silahkan dipelajari diulang-ulang kembali Insyaallah nanti bisa oke no kanji no yomi katao oke oke nomor satu ya ten in ga totemo apa itu shinsetsu desu ta ya artinya adalah penjaga tokonya sangat baik hati atau ramah ya kemudian nomor dua kono botan o osuto ekomo doni doni nah itu ya warimas ya atau apa tadi eh apa ya kan oke nomor tiga kono abadu kanji apa nanti diartikan sendiri totemo karui desu ne karui karui atau apa itu karui ya ringan ah nomor tiga pilihannya F ko jiwa coto omoy desu ne omoy berat ya itu dek ya Hai kawarimas arah ini nomor dua kono botan o osuto ketika tombol ini ditekan ekomo duni kawarimas kawarimas itu berubah artinya ya kerup berubah ke ekomode oke Hai Dian selanjutnya soal selanjutnya silahkan dikerjakan minasang ya Tokyo wa Tokyo wa apa itu ya kotsuga benri desu kotsu kotsu itu de ya kotsu itu artinya adalah seperti transportasi lah ya di apa itu transportasinya itu praktis Tokyo wa kotsuga benri desu khe dan nomor dua nanjini nanjini supatsu shimaska supatsu ya itu nanti dipilih huruf berapa nomor empat jidosa jitensa nomor lima apalagi itu funeno funeno fune ya kapal laut kemudian nomor enam silahkan dikerjakan nomor tujuh juga oke lanjut lagi ke soal selanjutnya ini sangat praktis ya minasang nggak usah jauh-jauh belajar kanjinya fokus ini saja saya yakin nanti mengerjakan sesi dokai sesi cokai sesi kanji seksi ini vokabulari sesi ya vokabulari itu gampang ini pengalaman saya seperti itu bisa fullscore tuh saya kemarin cuma salah dua kurang lebih nanti minasang kalau sering latihan Insya Allah bisa Oke lanjut lagi ke soal selanjutnya Oke nomor satu itsuka umino cikakuni sumitai desa kapan-kapan ingin tinggal di dekat laut Oke shoraino ini shoraino yumea nanti di cari lagi lah ya di cari lagi untuk latihan kanji dan kotobanya seperti itu mungkin nanti saya share lagi untuk materi kotoba dari Irodori supaya nanti bisa dipelajari kosa kata dari Irodori itu saya sudah dapat materinya minasang nah ini silahkan untuk kanjinya dihafalkan dulu Toku Shotsukyu Oke Hai kemudian selanjutnya ini ada lagi ya sama pilihannya A sampai C ya silahkan dipilih Hai eh dia lagi ini ya nomor satu itu Watashi no Watashi no Watashi no Machi wa umino cikakuni arimas nomor satu kan a umi laut ya kemudian nomor dua Kono titik-titik niwa berarti Kono itu kanji apa silahkan nanti dicari ya Kono simani wa Hai baik Hai selanjutnya hai eh ada tadi Oke selanjutnya Omi seno nakawa nah ini apa itu Hai ini adalah Hai larangan mungkin ya kinien dilarang merokok ya di dalam toko dilarang merokok kemudian nomor dua restus Torano yo teo shimasta nah yo tei ya yoyaku ulangi itu yoyaku mungkin resus resu Torano yoyaku shimasta ya eh kemudian nomor tiga itu adalah Hai apa lagi Oh kai kei ya Oh kai kei ya okai kei wa kochira desu kai kei oke nomor empat gohang wa okawari apa itu Hai kai aku sama ya ulangi bukannya nama desu gohang wa okawari nama desu bisa aja seperti itu gochumong wa okimari desu ka nomor lima itu gochumong pesanannya ya apakah sudah siap ya kemudian nomor nomor enam oke aku sama no denwa banggo onega isimas nomor enam itu ya artinya adalah tolong nomor telepon tamu seperti itu ya artinya seminta nomor tamu seperti itu kemudian Hai adalah lagi nomor tujuh silahkan yang dikerjakan Oke lanjut lagi kita ke selanjutnya lembar selanjutnya Oke minasang nihung no sekatsuni wa mo narimastaka nah nomor satu itu adalah a naremas apakah sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang dan nomor dua adalah nihung gono nah nihung gono juga wa kibisi kute nah taihen desu tak nah artinya apa itu juga ya kibisi kute taihen desu tak segalak dan berat seperti itu juga itu apa sih ya pelajaran bahasa Jepang ya nihung gono juga wa kibisi kute taihen desu tak artinya adalah pelajaran bahasa Jepang itu sangat berat ya dan tegas galak seperti itu ya dan nomor tiga saikin ya saikin no sakuruni haite tomodachiga fuemasta itu fuemasta artinya bertambah ya temannya bertambah itu saikin air saat ini ya nomor empat itu nani nanika mondeya terus kemudian apa itu komata kotoa wa arimasengka artinya adalah artinya apakah ada atau tidak untuk pertanyaan dan hal-hal yang memberatkan seperti itu hal-hal yang susah gitu kemudian nomor lima doramau mite takusang apa itu warai masta atau warai masta ya melihat drama saat tertawa terus gitu ya telah tertawa nomor 6 nihung gode shigoto haji metatoki bungka ga bungka ga ya mas taihen taihen apa ini bungka ga apa ini ya Hai kuro apa ini kuroshimasta ya kuroshimasta nah kuroshimasta itu apa nanti dicek lagi di kotobanya ya minasan oke selanjutnya lagi bisa no koto deh nah ini lagi ya taihen sitain desiga itu sore dewa jubang no madogu cini integrasai gitu ya jadi mungkin itu saja minasan ya karena ini sudah habis nanti silahkan dipelajari saja sekian dari saya semoga materi ini bermanfaat terima kasih oke ja mata nih minasan